Perkara Dugaan Korupsi Insentif Pelayanan Tenaga Kesehatan atau Nakes yang menangani COVID-19 tahun 2021 di RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur atau Beltim telah masuk ke dalam agenda persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Selasa, 16 Januari 2024. Tersangka Korupsi Insentif Nakes COVID-19 Beltim, Dr. Rudi Gunawan telah hadir dan duduk di persidangan mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Yoko Riangi Maldini. Yoko Riangi menyampaikan, Dr. Rudi Gunawan dikenakan pasal 2 ayat, 1, Jungto pasal 18 ayat, 1, huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat, 1, pertama KUHP sebagai dakwaan primair. Lalu, sebagai dakwaan subsidiar, perbuatan Dr. Rudi Gunawan diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jungto pasal 18 ayat, 1, huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat, 1, pertama KUHP Sementara itu, penasihat hukum Dr. Rudi Gunawan menyatakan akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang ditujukan oleh penuntut umum kepada kliennya Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia